bismillahirrahmanirrahim terakhir ya muhammad ilman nafi'a ilman nafi'a poeknya nomor hiji dinanalika kumah alam dibaca taqhim mana jawaban anak dinasabak dahurup anu dipatahken jeng dinanalika tumi bahasa badahurup anu didomahken maksudnya nyata dinalafad Allah anu mana samemeh nateh dipatahken atau didomahken dua dinanalika kumah alam dibaca taqhim dinanalika tumi bahasa badahurup anu dikasrohken iya benernya tumi bahasa badahurup anu dikasrohken tapi lainnya tau anu dimaksudih diamah lamnu ayah dinalafad Allah anu samemeh nateh dikasrohken tilu huruf naun wai anu kasipatan kusipat istilah jeng ittubak istilah huso do dingkit don itbak sodotodo maksudnya huruf natehnya istilahnya itbak berarti jawaban anak opatnya sodotodo nomor opat nahasatia puruf istilah te ete kudu dibaca taqhim menawan alasan anak nateh sabab lamun huruf istilah gin hokob di barisan kukasroh kudu tarqi lima naa setiap puruf istilah te ete kudu dibaca taqhim bener teh nateh lamun ayah huruf lam jengroh anu dibarisan kudomah atawa kasroh namun kasroh dibaca taqhim lam lamun temah tumi bak sabada harkat patah atawa domah tapi lam nakudu dinalafad Allah lamun roh nyeta sakumaha anu terkandung dinabet ilam takun min koblu harfi istilah gena plafad basat tak sajebo disebut idgom mutajani sensogir sok disebut idgom naonde inawan alasan anak disebut idgom nakis sabab huruf istilah tebisa asup kanata lain hurufnya sifat sabab sifat istilah temilu asup karena huruf ta jadi nakis tujuh maksudan lapad al-khulfu anu'aya dina satarsani lapad wal-khulfu binakhlukum wako ikhtilap dina istilah lapad nakhlukum bisa dibaca idgom bisa diriksa istilah diriksa istilah atau diriksa tetap dibaca dibaca idgom jadi maksudnya ikhtilap dina masalah nga idgom kenana hiji bisa idgom kamil nyeta istilah namilu asup nomor kedua idgom nakis istilah na temilu asup manpeda idgom kamil beres beres nomor 8 maksudan maksudan betwa khul isin fitah mahturun asa khawupas tibahihi bimah durun aso bahwa dina huruf anu'sa mahroj gindjeng dal gindjeng dal ntesa mahrojnya tapi maksudan mahturun asa mah dina ngariksa sifat in fitahna aga sifat idbakna salapan sifat naon anu'paling kudu diriksa dina huruf kap jengta tulis betna sifat sidah betna waro'i sidatan ya lain sidatin bika fin wabita kasir kikum watatawa fa fitnata 10 lafad fiaumin dibaca idhar atawa idgom naon al-sanana dibaca idhar sabab ticumpon syarat lain ticumpon syarat gunah ticumpon syarat idgom anu'mana syarat idgom teh alayakuna harfamadin walah kebuktian mudgom na teh atawa anu'di idgom kenana na teh huruf mad ari iya huruf mad jeng dinah huruf iya anu'duwa anu'kahiji disukunkan alasanana li alayakuna hababil idgom sabab bisi lenyit huruf madna gara-gara di idgom ken anu'mana ari umadma termasukkana ahkam termasukkana hukum sebelas sifat naon wai anu'ngabedakan antara huruf dodjeng huruf anu'seijenna istihtolah dua belas kumahan cara ngecek gunah kucara nutupan irung atau mengekirung maksudan maksudan wahdar ladha wawin ufantah tapi jeng naon alasanana termasuk anu'kudul lewi hati-hati nyata dinan alika mayunan wawu jeng bak dinan alika mimpae mayunan wawu jeng fa lain bak sabab wawu jeng bak lain bak tapi fa kalau warna tina biwir dua alasanana te sabab mimpae mayunan wawu ma samah roj litih hadih arimimpae mayunan fa ma padeket ma roj jadi likur bi ha alasanana te litih hadih bil wawui wakur bi ha minal fa ma rojan 14 manabed menyeritakan bahwa hukumanun peseran tanwin ayah opat wah hukmu tanwinin wanun in yul fa idharun idgomon wakul boni manabed menyeritakan idhar halak yang idgom bilagunah fa indahar fil halki adhir wad dagim fil lam mi war labi gun nati lazim manabed menyeritakan idgom algunah wa adgiman bigunatin pi yuminu 17 manabed menyeritakan idgom ma algunah manabed menyeritakan ikhlap jod wal kol bu ind bab bigunatin kazal ikhbal lada bak bakil nye lain badil bakil huruf fi ukhida 18 tulis patokan majib istilah itu latus sotin biharfin menyerufir madi alat dikruha 18 ayah sabar haji sabab mad sebutan ayah 2 haji sabab hamzah 2 sabab sukun 20 naun sabab na lafad aang dartahum disebut mad hajaz sabab asutna antara hamzah jeng alib sabab asutna alib antara hamzah jeng hamzah antara hamzah 2 liduh ulil alib bayna hamzah tayeni haji zat barina sebagai penghalang jadi alesan anateh liduh ulil alibi bayna hamzah tayeni haji zat sebagai penghalang beres ilman api tinggal ngelengkapi jeng apalkun hamzah Terima kasih.